kita tutup kurang lebih 2-3 menit biar bubunya meresap ya teman-temannya Halo Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di Faiz food channel yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng Kulihan di lapan di video kali ini saya akan membagikan resep yaitu resep ayam kecap tanpa tulang anti galau ini judulnya unik ya teman-teman karena anti galau ya Kenapa anti galau karena tanpa tulang teman-teman jadi kita nggak perlu galau-galau untuk memisahkan antara tulang dan dagingnya seperti itu teman-temannya baik teman-teman bagi teman-teman teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya jika merasa video ini bermanfaat silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya baik teman-teman kita langsung saja ke bahan-bahannya dulu ya Oke teman-teman di sini bahannya ada satu ekor ayam yang sudah saya filet lalu saya potong seperti ini kotak-kotak terserah teman-teman memotongnya seperti apa ya sesuai selera saja yang jelas saya filet karena saya kasih judul anti galau nah disini buat garnish ada cabai merah besar dan ini daun bawang tomat ini untuk bumbunya sangat simpel disini saya menggunakan bawang bombay satu biji 5 siung bawang putih 1 batang serai nah dan ini lima lembar daun jeruk yang sudah dipotong-potong seperti ini ya untuk bahan-bahannya nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya karena ada bahan-bahan yang disini saya tidak masukkan tadi ada kecap sama oyster sauce atau apa namanya saus tiram ya tentunya kita nanti ditambah garam dan gula teman-temannya Oke teman-teman kita langsung saja ke tahap awalnya kita akan grill dulu ini atau bakar sedikit biar warnanya tidak pucat teman-temannya Oke teman-teman kita langsung langsung saja ke proses pertama baik teman-teman kita lanjut ke proses untuk menggrill ya kita grill dulu jadi teman-teman jika di rumah kita menggunakan smartphone ini penyimannya agar si ayam tidak kemarin memikat jadi warnanya Brown jadi kita grillnya sampai berubah warna menjadi kuning yang mencoblakan teman-teman ini namanya ayam kecap hansi galau ayam kecap tanpa tulang hansi galau kalau pari pucera kalau pari pucera oke lalu kita lanjut untuk memasak ayam kecatan patulang anti galaunya baik teman-teman kita langsung saja ke proses memasaknya ini sangat gampang kita kasih minyak lalu kita tumis bawang putih, bawang gumbay dan serainya kalau untuk daun jeruknya belakangan saja kita tumis bawang bawangnya hingga harum jadi ini makanan sangat simpel dan rasanya tentu tidak kalah enak dengan masakan-masakan lainnya teman-temannya ini terutama untuk anak-anak biasanya yang susah makan pasti setang karena sudah tidak ada tulang dan mudah makan ya teman-teman kita kasih kecap kecap manis ya dan oyster sauce kita tambah air lalu kita masukkan garam secukupnya ini garam gula secukupnya lalu kaldu gubuk secukupnya lalu kita masukkan ayamnya teman-teman ayamnya ya kita tutup kurang lebih 2-3 menit biar bumbunya meresap ya teman-teman ya kita tutup dulu sekitar 2 atau 3 menit biar bumbunya meresap setelah kurang lebih 2 atau 3 menit nah kita cek ayamnya nah sepertinya sudah meresap ya berikut kita masukkan garnisnya teman-teman nah tomat cabai daun bawang kalau yang mau makan ini anak-anak kalau cabai gak perlu ya sampai tahu nanti dia peras kepedasan nah kita masukkan semua ya berikut daun jeruknya teman-teman jadi daun jeruk itu kalau udah memateng kalau buat ayam kecapnya ini kalau udah memateng baru ditaburkan nah ini sudah sudah memateng teman-teman ini memateng ya siap saya tutup berikutnya teman-teman kita lanjut ke proses plating sederhananya ya ini sudah mateng ini sudah mateng ayam kecapnya kita lanjut untuk plating oke teman-teman nah ini sudah jadi ya ini resep ayam kecap tanpa tulang anti galau ini ayam kecap tanpa tulang anti galau ya jadi buat nanti teman-teman yang mau melihat resepnya bisa dilihat di deskripsi box ya dari saya itu saja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat saya Faiz Food Channel selamat menikmati